Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Republik Indonesia membeberkan adanya tindak kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap sejumlah warga Wadas saat pengukuran lahan pada selasa 8 Februari 2022. Temuan awal tersebut setelah dilakukan penggalian keterangan dan pencarian fakta oleh tim Komnas HAM di Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dikutip dari Kompas.com, pada Minggu 13 Februari 2022, Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara memberikan penjelasan. Pihaknya menemukan fakta aksi yang dilakukan aparat saat pengukuran lahan terkait penambangan andesit untuk pembangunan bendungan bener. Diketahui saat itu aparat kepolisian melakukan pengamanan pengukuran lahan warga yang sudah setuju. Pengukuran tersebut dilakukan oleh pihak BPN Jawa Tengah. Namun saat pengukuran, pihak BPN dihadang dan diprotes sejumlah warga Wadas. Aparat keamanan melakukan tindakan tegas hingga terjadi penangkapan. BK menerangkan Komnas HAM menemukan fakta kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap warga. Kendati demikian, BK tak merinci bentuk kekerasan yang dilakukan oleh aparat tersebut. BK menjelaskan selain itu ada sejumlah fakta lain yang ditemukan Komnas HAM saat meninjau langsung ke Wadas. Terdapat beberapa warga belum kembali ke rumahnya sejak peristiwa bentrok pada Selasa 8 Februari 2022 kemarin. Hal ini karena mereka masih merasa ketakutan. BK menambahkan akibat bentrokan tersebut banyak warga Wadas mengalami trauma. Baik warga yang berusia dewasa maupun anak-anak. Tak hanya itu, Komnas HAM menyebutkan efek peristiwa Wadas itu juga mempengaruhi hubungan antar warga desa. Terjadi kerenggangan hubungan antara warga yang setuju dan yang menolak penambangan batuan andesit. Atas sejumlah temuan ini, Komnas HAM akan meminta keterangan beberapa pihak terkait lainnya pada Minggu 13 Februari 2022. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!